Putusan nomor 41, garis miring PU garis datar 20, diulangi, putusan nomor 41, nomor 88, nomor 89, nomor 90, nomor 99, garis miring PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuanan Yang Maksa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Astro Alva Lee Charlie SS, pemohon perkara nomor 41, garis miring PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. Sigit Nugro Sudibianto ESA, pemohon perkara nomor 88, garis miring PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. dan Arkan Wahyu REA, pemohon perkara nomor 89, PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. Masing-masing berdasarkan surat kuasa bertanggal 11 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Boyamin ESA dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap di ucapkan. Syukur Destieli Gulo ESA, Prabu Sutesna, Safi'i Ma'ruf ESA, Noverianur Samusir ESA, Kristianur Adrianus Sihiti, R.D. Ilhamulana, dan Bunga Cantiga, para pemohon perkara nomor 90, garis miring PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. Kemudian, Aufa Lukmanarea, pemohon perkara nomor 99, garis miring PU garis datar 22 Romawi, garis miring 2024. Berdasarkan surat kuasa khusus, 22 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi ESA, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap di ucapkan. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap di ucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap di ucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan seterusnya dianggap di ucapkan. Oleh karena permohonan pemohon menguji konsumionalitas pasal 7 ayat 2 huruf E, U10 2016, terhadap UUD NRI tahun 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap di ucapkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonsumionalitas norma yang dimohonkan pengujian melalui mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon di dalam mengajukan permohonan aku. Dalam provinsi, perkara nomor 41, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, nomor 90, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, dan nomor 99, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, bahwa oleh karena norma pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016 yang dimohonkan pengujian telah jelas, sehingga mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan persidangan untuk menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dia termaktub dalam pasal 54 UMK, bukan disebabkan pertimbangan atas tahapan penyelenggaraan pelkada dimaksud. Oleh karenanya, permohonan provinsi yang harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, perkara nomor 41, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, angka 1 dan 2 dan seterusnya dan yang tidak di ucapkan, pemohon-memohon agar mahkamah menyatakan pasal 72 huruf E, UU 10 2016 bertentangan dengan UD 1945, diulang UD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 21 tahun. Perkara nomor 88, garis miring BU-garis datar 22 Romawi 2024, angka 1 dan angka 5 dan seterusnya dan dianggap di ucapkan, pemohon-memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 72 huruf E, UU 10 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pendaptaran pasangan calon. Perkara nomor 89, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, angka 1 dan angka 4 dan seterusnya dianggap di ucapkan, pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan norma pasal 7 E2 huruf E, UU 10 2016 bertentangan dengan UD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon. Perkara nomor 90, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap di ucapkan. Para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 7 E2 huruf E, UU 10 2016 bertentangan dengan UD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Perkara nomor 99, garis miring BU-garis datar 22 Romawi, garis miring 2024, angka 1 dan angka 5, dan seterusnya dianggap di ucapkan. Pemohon dalam peti itu memohon kepada mahkamah agar menyatakan pasal 7 E2 huruf E, UU 10 2016 bertentangan dengan UD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Menimbang bahwa oleh karena permohonan menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan sebelumnya telah jelas diulang, menimbang bahwa oleh karena permohonan-pemohon telah jelas maka mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UUMK. Menimbang bahwa apakah terhadap norma pasal 7 E2 huruf E, UU 10 2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dan seterusnya, dianggap diucapkan. Karena adanya dasar pengujian yang berbeda, mahkamah berpendapat permohonan-permohonan aku tidak terhalang dengan ketentuan pasal 60 UUMK dan pasal 78 PMK 2 2021 sehingga terhadap ketentuan norma aku dapat dimohonkan pengujian kembali. Selanjutnya, mahkamah akan menilai isu konsumilitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016. Berkenaan dengan isu konsumilitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016, mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut kutipan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena isu konsumilitas terhadap perkara-perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sama dengan perkara nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 yaitu norma pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016 dan terhadap perkara nomor 70 PU garis miring diulang 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 telah diucapkan dalam putusan sebelumnya dengan amar menolak permohonan pemohon oleh karena itu pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016 yang dimohonkan pemohon para pemohon tersebut di atas dalam hal ini sebagaimana pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud telah secara tegas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 70 garis miring PU garis datar 22 Rumawi garis miring 2024 dengan demikian dalil-dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitualitas konstitusionalitas bersarat pasal 7 ayat 2 huruf E, UU 10 2016 adalah tidak berlaksana menurut hukum untuk seluruhnya menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya konklusi berdasarkan penelit atas fakta dan hukum sebagaimana diurekan di atas mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Gakiman amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi untuk perkara nomor 41-90-99 garis miring PU-Garis Datar 22 Rumawi garis miring 2024 dalam pokok permohonan menolak permohonan untuk perkara 41-88-89-90-99 garis miring PU-Garis Datar 22 Rumawi garis miring 2024 untuk seluruhnya demikian diputus dalam rapat perusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari selasa tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 10 lewat 26 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi karena tidak dihadiri hakim konstitusi Rituan Mansur dengan dibantu oleh Fenitri Purnamasari Yunita Ramadhani Yunita Nur Wulantari Agus Niwan Etra dan Ahmad Edy Subianto serta dihadiri masing-masing panitra pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya Presiden atau yang mewakili serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dilanjut dilanjut putusan nomor 60 yang mulia Prof. Panwar silakan putusan nomor 60 garing PUU garis datar 22 garing 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu partai buruh yang diwakili oleh Insinyur H. Said Iqbal M. Jabatan Presiden nama Ferry Nuzarli S.E. S.H. Jabatan Sektais General selanjutnya disebut pemohon 1 2 Partai Gelora yang diwakili oleh Muhammad Anies Mata Jabatan Ketua Umum Nama Mahfuz Siddiq Jabatan Sekretaris General selanjutnya disebut pemohon 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Mei 2024 Masing-Masing Masing-Masing memberi kuasa kepada Said Salahuddin M.H. dan kawan-kawan dan Surat Kuasa Bernomor 1079 dan seterusnya memberi kuasa kepada Amin Fahruddin SH selanjutnya disebut pemohon 1 dan pemohon 2 sebagai para pemohon Membaca permohonan para pemohon mendengar keterangan para pemohon memeriksa bukti-bukti para pemohon duduk perkara dianggap diucapkan pertimbangan hukum kewenangan mahkamah 3 titik 1 dan 3 titik 2 dianggap dibasakan kedudukan hukum para pemohon 3 titik 3 3 titik 4 dianggap dibacakan menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 undang-undang MK dan serasa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut 1 2 3 4 5 6 7 dianggap dibacakan bahwa pada pemilu 8 bahwa pada pemilu DPRD tahun 2024 pemohon 1 dan pemohon 2 telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan kabupaten yang cukup signifikan hanya saja belum memperoleh kursi DPRD misalnya pemohon 1 memperoleh suara sah di provinsi Papua Barat Dayak Kabupaten Maluku Barat Dayak Kabupaten Kepulauan Tanimbar pemohon 2 memperoleh suara sah di provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Tangerang Kota Bandung Kabupaten Cirebon oleh karena itu para pemohon merasa kehilangan hak konstitusional dan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara dengan ikut serta mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada apabila apabila mahkamah mengabulkan permohonan pengujian material yang pemohon satu dan pemohon dua ajukan ini maka kerugian hak konstitusional tersebut dipastikan tidak lagi terjadi berdasarkan seluruh urayan yang dikemukakan oleh pemohon satu dan pemohon dua dalam menjelaskan ketutukan hukumnya sebagaimana diurahikan diatas menurut mahkamah pemohon satu partai buruh dalam pengajuan permohonan aku Insinyur H.Said Iqbal selaku Presiden partai buruh dan Ferry Mujarli S.A.S.H selaku Sekretaris Jenderal partai buruh telah dapat membuktikan dirinya untuk mewakili partai buruh baik untuk kepentingannya ke dalam maupun ke luar begitu juga dengan pemohon dua partai gelora dalam mengajukan permohonan aku diwakili oleh Dewan Pimpinan Nasional yaitu Muhammad Anies Mata selaku Ketua Umum dan Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal telah dapat membuktikan dirinya mewakili partai gelora baik untuk kepentingan ke dalam maupun ke luar organisasi partai gelora bukti P6 P7 dan seterusnya menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan profisi dan pokok permohonan para pemohon dalam profisi dianggap diucapkan dalam pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalirkan pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 pasal 18 ayat 4 pasal 27 ayat 1 pasal 28 ayat 2 serta pasal 28 ayat 1 UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut 1 2 3 4 dianggap dianggap diucapkan 5 bahwa menurut para pemohon diberlakunya kembali norma sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 3 UU 10 2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan penjelasan pasal 59 ayat 1 UU 32 2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama asas kepastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan urayan dalil-dalil tersebut di atas para pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah agar menyatakan 1 pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau 2 pasal 40 ayat 3 U10 2016 bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan maka dihitung dengan pembulatan ke atas 39 30 3 11 dianggap diucapkan menimbang bahwa setelah membaca cara sesama dari para pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan isu utama yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah mengenai berlakunya norma pasal 43 undang-undang 10 2016 yang menghalangi hak konsul para pemohon karena adanya pembatasan persyaratan hanya berlaku bagi partai politik memiliki kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 ayat 3 dan pasal 18 ayat 4 pasal 27 ayat 1 pasal 28 CR2 serta pasal 28 di ayat 1 UDNRI tahun 1945 berkenaan dengan persoalan kondisitas norma pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 aku bahwa para bom mendahulkan pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 berentangan dengan prinsip kedatuan rakyat negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 18 ayat 4 UDNRI 1945 berkenaan dengan dari para pemohon aku penting bagi mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa pasal 18 ayat 4 UDNRI 1945 menyatakan gubernur bupati wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis ketentuan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut lanjutnya diatur oleh undang-undang makamah dalam putusan makamah konsil nomor 2 0272 0273 dan seterusnya 2024 yang dicapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 22 Maret 2005 telah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan atau polisi pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah dalam kaitan ini undang-undang pemerintahan daerah yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam undang-undang pilkada telah menjabarkan amanat pasal 18 N4 undang-undang UUD NRI tahun 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung termasuk dalam kaitan ini tegaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2005 tentang dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan keluatan rakyat dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur bupati dan wali kota adalah dilakukan secara langsung oleh rakyat video konsiden menimbang huruf A dan B undang-undang 1 2015 pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentuk undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat untuk menjamin agar proses berkelatan rakyat sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UD NRI 1945 berlangsung secara demokratis maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai pendaftaran calon gubernur calon bupati dan calon wali kota yang diubah dengan ketentuan undang-undang 8 tahun 2015 selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam undang-undang 10 2016 khususnya terkait dengan pasal 40 undang-undang 10 2016 yang menyatakan selengkapnya sebagai berikut ayat 1 2 3 4 dan 5 dianggap diucapkan bahwa norma pasal 40 S1 undang-undang 10 2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal 39 huruf A undang-undang 8 2015 yang menyatakan pasangan calon gubernur calon wakil gubernur pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam konteks ini norma pasal 40 S1 undang-undang 10 2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas atau threshold untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik berserta pemilu dengan model alternatif pertama apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau kedua apakah dapat memenuhi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi berkenaan dengan alternatif pertama ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam pasal 40 E2 undang-undang 10 dari 2016 yang pada pokoknya hanya memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan presentase dari jumlah kursi DPRD pada sedikit 20% apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan maka untuk kepastian perlukan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas bahwa sementara itu terhadap nomor pasal 40 E3 undang-undang 10 dari 2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% dari akumulasi perlukan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersenangkutan namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam pasal 40 E2 aku dalam kaitan norma pasal 40 E3 undang-undang 10 dari 2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu akumulasi perlukan suara sah tersebut hanya berlaku untuk partai politik yang polis kursi di DPRD sebagaimana dipersoalkan konsistensinya oleh para pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat 4 UDN 1945 artinya baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersaratkan oleh pasal 40 E1 dan ayat 3 undang-undang 10 dari 2016 harus sama-sama punya kursi di DPRD ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai partai politik partai politik peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah namun tidak memiliki kursi di DPRD karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berkenaan dengan persoalan konsuminal tersebut telah ternyata putusan Mahkamah Konsin nomor 005 PU 3 2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 halaman 35 sampai dengan 38 telah pernah mempertimbangkan isu tersebut sebagai berikut terkait dengan kutipan pertimbangan putusan tersebut dianggap diucapkan bertolak pada pertimbangan hukum di atas apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 menurut Mahkamah kata atau dalam pasal 40 ayat 1 undang-undang 10 2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah in kasus suara 25% namun karena berlakunya norma pasal 43 ayat 3 undang-undang aku maka peluang DPRD menjadi hilang atau tertutup sebab pasal aku telah menegasikan norma yang telah memberikan alternatif in kasus pasal 40 ayat 1 undang-undang 10 2016 batasan 24% sebagaimana dimanus dalam pasal 40 ayat 1 undang-undang 10 2016 adalah akumulasi peluang suara karena partai politik tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu sampai pemilih berdukannya sesuai dengan threshold dan persyaratnya akan ditentukan ke depan oleh pembentuk undang-undang video putusan MK 116 PUU 21 23 yang diucapkan dalam sidang plenor terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dalam kaitan dengan persoalan konsultas norma pasal 40 ayat 3 undang-undang 10 2016 yang didalirkan para pemohon putusan MK 005 PUU 3 2005 telah menyatakan penjelasan pasal 59 ayat 1 undang-undang 32 24 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegasikan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah putusan MK 005 2005 berkelindahan dengan putusan MK nomor 5 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk mempandatang 23 Juli 2007 sebab dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma pasal 59 ayat 2 undang-undang 32 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan prolen sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi prolen suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang 1 2015 dengan menentukan batasan minimal presentasinya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam pasal 40 S1 undang-undang 1 2015 yang kemudian secara ajak digunakan sampai dengan undang-undang 10 2016 yang menyatakan kutipan terkait pasal dianggap dibacakan persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus penjelasan pasal 59 S1 undang-undang 3 2 2004 yang menyatakan hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi pelayan suara sah dalam pemilihan umum menggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah namun pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memperlakukan frase pembatasan tersebut bahkan sejak berlaku undang-undang 1 2015 hingga undang-undang 10 2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang inkasuh dalam pasal 40 E3 undang-undang 10 2016 bahwa adanya pengaturan demikian jelas membatasi pemenuhan hak konsional dari partai politik peserta pemilu yang telah memoresuara sah dalam pemilu meski pun tidak memiliki kursi di DPRD sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat pasal 18 E4 UDNRI 1945 sebab suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya padahal pasal 18 E4 UDNRI 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis disebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memeroleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal yang jika dibiarkan berlakunya nomoran pasal 40 E3 UDNRI 1945 secara tersemerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat terlebih sejak diundangkannya UDNRI 1945 sampai dengan diubahnya dengan UDNRI 1945 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memiliki syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah FIDE pasal 39 huruf B Undang-Undang 10 2016 lebih dari itu diaturnya kembali penjelasan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang 32 2004 yang telah dinyatakan inkonsional oleh mahkamah dengan esensi yang sama dengan yang diatur dalam pasal 40 E3 Undang-Undang 10 dari 2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal dolar papan DS1 UDNRI 1945 oleh karenanya norma pasal 40 E3 Undang-Undang 10 dari 2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI tahun 1945 menimbang bahwa dengan telah dinyatakan pasal 40 E3 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan UUDNRI 1945 oleh karena keberadaan pasal aku merupakan tindak lanjut dari pasal 40 E1 Undang-Undang 10 dari 2016 maka terhadap hal demikian mahkamah harus pula menilai konsultasi yang utuh terhadap norma pasal 40 E1 Undang-Undang 10 dari 2016 aku sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak akusional partai politik peserta pemilu yang telah memperaih suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu dalam konteks demikian dengan telah dibukanya peluang bagi persorangan untuk mencalonkan diri dengan salah-salah tertentu maka pengaturan mengenai ambang batas perlukan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 E1 huruf A sampai dengan huruf D dan pasal 41 E2 huruf A sampai dengan huruf D Undang-Undang 10 2016 oleh karena itu syarat persentase partai politik kurangi saya ulangi oleh karena itu syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 E1 Undang-Undang 10 2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu dengan demikian pasal 41 Undang-Undang 10 2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersarat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persatan sebagai berikut untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memorai suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memorai suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memoreh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilik tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik harus memoreh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilik tetap sampai dengan 250 ribu jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik harus memoreh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilik tetap lebih dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik harus memoreh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilik tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik harus memoreh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilik tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik harus memoreh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten kota tersebut. Dengan pemanahan sebagaimana dikemukaan di atas penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilik hanya didasarkan pada hasil pelayan suara sah dalam pemilik pada provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh makamah di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas meskipun ketentuan norma pasal 40S1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonsulasi secara bersarat. Sebagai mana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk pasal 40S2 Undang-Undang 10 2016 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pembelakuannya harus menyesuaikan dengan putusan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas meskipun ketentuan norma pasal 40S1 Undang-Undang 10 2016 telah dinyatakan inkonsulasi secara bersarat. Sebagai mana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, sedangkan norma pasal 40S3 Undang-Undang 10 2016 dinyatakan inkonstitusional. Namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka makamah berpendapat permohonan para pemohon adalah beralasan berhukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas ketentuan norma pasal 40S1 dan ayat 3 Undang-Undang 10 2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang interlabel bagi partai politik perserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti dijamin dalam pasal 18 ayat 4 dan pasal 28 D ayat 1 UDNRI tahun 1945 sebagaimana yang didalirkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalir para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas hak, fakta, dan hukum sebagian diurikan di atas makamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Pemohonan tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon dalam pokok permohonan. 1. Mengampulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasar 41 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 dan tidak punya kuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu dapat mendaptarkan pasangan calon jika telah muni persyaratan sebagai berikut Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa diulang dari 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik beserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut Tiga menyatakan Pasal 4 Boya 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Empat, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya Alasan berbeda atau konkuring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion Terhadap putusan aku terdapat alasan berbeda dari satu orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh serta terdapat pula pendapat berbeda satu orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi M. Guntu Ramzah yang menyatakan masing-masing sebagai berikut baik konkuring opinion maupun dissenting opinionnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya yang konkuring berpendapat bahwa seharusnya mahkamah memutus perkara aku dengan konstisional bersarat sementara yang dissenting berpendapat bahwa terhadap norma yang dilakukan pengujian telah konstisional dan seharusnya mahkamah menolak permohonan para pemohon Demikian diputus dalam rapat perusahaan hakim oleh sembilan hakim konstitusi yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11.01 WIB oleh delapan hakim konstitusi karena tidak dihadiri oleh hakim konstitusi Ridwan Mansur dengan dibantu oleh Indah Karma Daniyah sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh pemohon Dewan Pakaian Rakyat atau yang wakili dan Presiden atau yang mewakili Dilanjutkan putusan perkara 61 diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya